Oke, saya Pak CIC, dimanapun kalian berada, kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi tentunya di dalam video ini teman-teman ya Oke, kami ucapkan terima kasih juga sudah bantu like dan subscribe channel ini teman-teman ya Seperti biasa teman-teman, sudah kita lihat di layar televisi saya ini tidak ada siaran sama sekali teman-teman ya Apa solusinya? Maka dari itu teman-teman ya, ikuti terus pilih ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke tutorialnya, seperti biasa saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini teman-teman ya Oke teman-teman, ini saya sudah berada di hadapan televisi saya teman-teman ya Ini untuk gambar televisi program tidak ada teman-teman ya Ini bagaimana cara solusinya, mengatasinya teman-teman ya Oke teman-teman, jangan panik Ikuti terus, jalannya seperti ini teman-teman ya Seperti biasa kita ambil remote ini teman-teman ya Itu saya menggunakan masih resep lama teman-teman ya, masih obfus kaprisen teman-teman ya Ini cara mengatasinya untuk siaran yang program tidak ada seperti ini teman-teman ya Kita langsung saja masuk ke menu remote teman-teman ya Kita ambil remote, kita tekan menu seperti biasa teman-teman ya Selanjutnya kita coba beralih cek terlebih dahulu untuk siarannya teman-teman ya Langkah pertama kita harus mengecek siarannya terlebih dahulu Ini kita geser ke kiri ataupun ke kanan teman-teman ya Coba geser ke kanan Ini satu kali lagi teman-teman Satu kali lagi Terus geser lagi teman-teman Sampai bertemu tulisan siaran televisi teman-teman ya Oke, sudah kita dapatkan siaran televisi Selanjutnya kita tekan OK teman-teman Tekan OK Ini memang siarannya tidak ada teman-teman ya Tidak ada seluruh mohon instalasi dulu teman-teman ya Oke, maka dari itu Kalau siarannya seperti ini Biasanya ini ada proses update Biasanya di receiver caption seperti ini teman-teman ya Jadi kita harus mengisi program yang baru Caranya bagaimana? Oke teman-teman simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman Supaya tidak gagal paham Oke teman-teman Kembali kita masuk ke menu Yaitu kita cari daftar satelit Ini sudah terlihat teman-teman ya Ini ada daftar satelit teman-teman ya Kita masuk ke daftar satelit Geser ke bawah Oke teman-teman kita geser ke bawah Lalu tekan OK pada remote Oke teman-teman ini sudah terlihat untuk daftar satelitnya teman-teman ya Ini kapisian C seperti biasa untuk telkom Dan kita beralih ke telkom saja teman-teman ya Kita beralih ke bawah Kita pilih telkom ini untuk sinyal sudah naik Belum berubah warna teman-teman ya Seperti biasa Kita centang Ini teman-teman ya Kita geser ke bawah ke telkom Kita centang Tekan OK Selanjutnya kita cari ini teman-teman ya Kita cari Cara menekan cari yaitu kita Tekan tombol warna biru ini Oke ini ada tulisan seperti ini teman-teman Kita geser ke atas Ke atas lebih dahulu teman-teman ya Ini mode kita ubah menjadi mode buta Oke teman-teman seperti ini Mode buta seperti ini teman-teman Selanjutnya Untuk FTA Kita biarkan tidak seperti ini teman-teman Untuk Ini TV kita Gunakan Siaran TV saja teman-teman ya Terus Selanjutnya kita mulai Men-scan ya teman-teman Selanjutnya kita tekan OK Oke teman-teman Ini proses scan Ini tanpa saya sekit videonya teman-teman Supaya teman-teman tidak gagal paham teman-teman Bisa dipelajari Dari awal sampai akhir Supaya teman-teman Tidak kebingungan Apabila siaran Siaran televisinya hilang Ini untuk Sanya pertama Sudah dapatkan TV1 teman-teman ya Oke sudah masuk Kita tunggu Sampai proses 100% teman-teman ya Oke teman-teman Seperti biasa Sambil menunggu Jangan lupa Dipantu like-nya Dan share video ini Dan juga Yang belum subscribe Dipersilakan subscribe-nya teman-teman ya Supaya Teman-teman dapat Terus notifikasi video-video terbaru Dari CIC Ataupun Cainro channel Teman-teman ya Jangan lupa diaktifkan Tombol notifikasinya Teman-teman ya Oke teman-teman Kita masih menunggu Ini Dibutuhkan waktu Sekitar 5 menitan Teman-teman Untuk Proses Sekembang ulang Seperti ini teman-teman ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini sudah 50% Kita harus menunggu dulu Teman-teman ya Untuk Menghasil Untuk Mendapatkan Siaran Sampai 100% Teman-teman ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Sudah mendapat 83% teman-teman ya Sekarang ini videonya Kita akan Percepat teman-teman ya Untuk durasinya Nah sudah banyak Sudah memakan durasi panjang Teman-teman ya Sudah mendapatkan Siaran 292 siaran Ini Proses Skem sudah selesai Selanjutnya Kita simpan Teman-teman Tekan oke Pada remote Oke teman-teman Untuk siaran Sudah Kita dapatkan Teman-teman ya Selanjutnya Kita akan Proses Memindahkan Ini teman-teman Sudah siap Siaran Sudah kita dapatkan Semua teman-teman ya Oke teman-teman Ini sudah siar Sudah Celing semua Teman-teman ya Bagaimana cara Memindahkannya Teman-teman ya Seperti biasa Ini sudah sering Saya buat Di video saya yang lain Teman-teman ya Ini boleh Kalian cek Di link di atas Teman-teman ya Untuk cara Memindahkannya Oke Jika teman-teman Masih kebingungan Maka dari itu Saya akan Buatkan juga Saya akan Beritahu Bagaimana cara Memindahnya Teman-teman ya Seperti biasa Kita tekan oke Pada remote Seperti ini teman-teman Kita tekan Tombol warna kuning Ini teman-teman Itu Sama Warna kuning Juga Teman-teman ya Kita tekan Tombol warna kuning Selanjutnya Kita tekan Nomor 2 Teman-teman Itu Kita tekan Nomor 2 Untuk memindahkannya Oke Selanjutnya Kita tekan Oke pada remote Yaitu Kita geser Ke atas Nah Seperti ini Teman-teman Dilanjutkan Terus Seperti itu Memindahkannya Teman-teman ya Oke kita cari terlebih dahulu Untuk siaran-siarannya Tinggal kita Untuk memindahkannya Teman-teman ya Oke ini Ini siaran Favorit Anak saya Teman-teman ya Ini sangat berbahaya Jika tidak dapat Oke seperti itu Cara memindahkannya Teman-teman ya Hanya seperti ini Jika teman-teman Ingin menyimpan Tinggal tekan exit Lalu Oke teman-teman ya Maka siaranya Sudah Berpindah Menjadi urutan Seperti ini Teman-teman ya Gasiat KTV SDP Teman-teman ya Oke Saya kira Teman-teman semua Sudah paham Caranya Cara mengatasi Jika Reciper Hilang program Seperti ini Oke teman-teman Jadi seperti itulah Caranya Mengatasi Apabila Reciper kita Hilang program Jangan panik Dan jangan Kebingungan Yaitu Cukup kalian Tonton video ini Sampai selesai Insya Allah Dapat bermanfaat Teman-teman ya Oke Kami ucapkan Terima kasih Teman-teman sudah Mau menonton video ini Dan jangan lupa Seperti biasa Dibantu supportnya Like dan share Video ini Dan jangan lupa Di subscribe Teman-teman ya Yang belum subscribe Oke teman-teman Jangan lupa Terus di kolom komentarnya Untuk sharing bersama Dan memberikan komentar Yang bermanfaat Teman-teman ya Oke Saya kira Cukup sampai disini dulu Video ini Semoga video ini Bermanfaat Teman-teman ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.